Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Oke, pembahasan kali ini pembahasannya tentang unboxing dan ini ada paket yang baru datang dan tentu saja ini sebagai bukti nanti karena ini pembeliannya yang saya mau unboxing ini pembelian LCD. Dan ini untuk LCD Realme C21. Oke, langsung saja. Jadi seperti inilah untuk prosesnya. Kalau kita beli barang via online ya tentu saja kita harus melakukan unboxing terlebih dahulu dan ini juga sebagai bukti. Oke, langsung saja disini kita buka dulu untuk paketannya. Kita buka dulu kemasannya dan kemasannya ini terbilang waduh tebal banget ini. Untuk packingnya terbilang tebal banget untuk ada plastik bubble-nya, ada tambahannya. Disini saya beli kemarin via online. Jadi seperti ini untuk prosesnya kita harus melakukan unboxing terlebih dahulu sebagai bukti dan sebagai pengecekan barang barang yang kita terima apakah dalam kondisi normal atau tidak. Ini terbilang untuk kemasannya terbilang waduh bisa dikatakan tebal banget ini anunya plastiknya untuk kemasannya. Seperti biasanya kalau kita melakukan pembelian via online ya seperti ini kita harus melakukan unboxing dan pengecekan terhadap barang. Yang kita beli dan ini LCD-nya ini kemasannya sudah saya buka saya singkirkan dulu dan tidak ada lagi. Kemarin juga saya beli sama baterainya ada saya beli baterai Nokia tapi disini kok apa di dalam ya. Oke kita cek dulu dan ini baterai Nokia baterai jadul kemarin satu toko jadi sekalian beli. Ini nanti saya perlukan ada yang saya perlukan untuk baterainya. Dan yang utama tentu saja disini saya akan melakukan pengecekan terhadap LCD baru. Oke sebentar saya singkirkan untuk notanya dan mudah-mudahan LCD-nya aman tidak ada masalah. Saya cek terlebih dahulu untuk LCD-nya. Ini LCD Realme C21. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman. Alhamdulillah secara fisik tampilannya oke. Dan ini ada keterangannya Realme C20 atau C21 berarti bersama-nya ini sama. Dan masih segel untuk fleksibelnya aman. Ini untuk fleksibelnya ada sokatnya ada 3 ada di bagian atas 2 dan di bagian bawah ini biasanya untuk penyambung, untuk pengecasan. Dan Alhamdulillah ini secara fisik ini kondisinya aman. Barangnya kondisi aman LCD-nya dan ini tinggal nanti saya lakukan pengecekan atau pengetesan terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan. Jadi biasanya kalau untuk LCD seperti ini ada segelnya. Kalau segelnya ini rusak tentu saja kalau misalkan LCD tidak normal tidak bisa dikembalikan. Jadi sebaiknya kalau sebelum melakukan pemasangan ya kita harus lakukan pengetesan terlebih dahulu. Untuk pengecekan kali ini barang datang kita lakukan pengecekan dan Alhamdulillah barangnya sesuai dan kondisi aman. Oke itu saja video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih dan matur suun.